Hai guys, perkenalkan nama saya Ricky Jackson Pemantau and welcome to SMK Negeri Satu Tondano. Dan saat ini saya akan memperkenalkan karya inovasi yang dibuat oleh peserta didik SMK Negeri Satu Tondano. Dan karya tersebut, Selamat pagi, sir. Mohon izin untuk minta tanda tangan laporan UKM. Terima kasih. Karya tersebut melibatkan pekerjaan dari para peserta didik menyangkut Google Sites yang akan mereka buat seperti yang mereka inginkan. Mari ikut perjalanan saya pada saat ini. Ada pun karya inovasi yang saya maksudkan adalah, Sir, om mengumpulkan tugas. Karya inovasinya ialah Smart ID. yang berguna untuk menampilkan semua tugas-tugas dari para peserta didik dengan cara meng-scan pada barcode ID tersebut. Nah, mau tahu cara pembuatannya? Yuk ikuti saya! Sesuai dengan arahan dan bimbingan dari Bapak Riku Pemantau untuk membuat Smart ID Card. Pertama-tama, kita buka browser Google Crop. Kemudian, kita ketik Google Sites di pencarian. Setelah dibuka, selanjutnya kita buka blank space untuk membuat halaman site baru. Untuk di halaman pertama, kalian bisa mengisi nama kalian atau sekolah kalian di sini. Dan kalian bisa menambahkan beberapa halaman untuk mengisi mata pelajaran dengan cara mengklik tombol 3 yang ada di sebelah kanan. Dan menambahkan add subpack. Dan kalian isi nama mata pelajaran yang ingin kalian isi. Seperti contohnya yang telah saya buat, ini pendidikan Pajasila. Di sini, kalian bisa menambahkan mata pelajaran dengan cara mengklik insert. Dan klik content book. Jika di sini berlebihan, kalian bisa hapus. Dan menambahkan file-nya dengan klik tombol tambah. Nah, seperti ini sudah ada tugas yang telah saya siapkan. Ini bisa kalian rapikan untuk lebih jelas di Google Site. Jika sudah, kalian bisa klik publish. Dan tuliskan publikasi. Klik lagi publikasi. Selesai. Nah, untuk info lebih lanjut mengenai Google Site, kalian bisa nonton di YouTube mengenai tutorial-tutorial lainnya mengenai Google Site. Terima kasih. Nah, untuk tampilan lebih menarik, sebaiknya kita edit menggunakan Canva. Untuk pengetahuan di Canva, yuk ikut saya. Pertama, kita masuk di Canva, lalu kita buka poster. Di Canva tersedia banyak template yang bisa kita gunakan untuk kita masukkan di Google Site. Contohnya seperti ini. Untuk tutorial yang lebih lanjut, teman-teman bisa tonton di YouTube. Banyak kok referensi di sana. Selamat siang, Papa. Selamat siang, Dik. Kenapa, Dik? Ini ada tugas-tugas yang dibuat Selen waktu di sekolah. Jadi, bagaimana ini? Jadi, Papa scan ini barcode, nanti tugas-tugas akan muncul. Jadi, scan barcode. Jadi, salah satu fungsi dari Smart ID Card, supaya orang tua bisa mengontrol tugas-tugas yang diberikan guru kepada siswanya. Untuk karya Smart ID Card ini sendiri, sudah pasti didukung dengan sangat penuh dari Kepala Sekolah SMK Negeri Satu Tondano, yaitu Bapak Maksi Tulung. Bagaimana, Pak, tanggapan untuk Smart ID Card? Ya, saya sebagai Kepala Sekolah di SMK Negeri Satu Tondano tentu sangat mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh para siswa. Inovasi yang sudah dilakukan Smart ID Card yang sudah dihasilkan oleh para siswa tentu sangat membantu bagi siswa, terutama bagi guru dan orang tua untuk melihat perkembangan peserta didik anak-anak siswa tersebut, tetapi juga bisa melihat tugas-tugas dan perkembangan dari siswa. Sekali lagi, sangat mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh anak-anak didik kita. Untuk karya inovasi selanjutnya, kita akan bertemu pada video-video selanjutnya. Bye. selamat menikmati selamat menikmati